Intro Gua tentak, halo guys, balik lagi di video gua Kali ini di vlog gua, kali ini udah lama banget gak ngevlog Dan hari ini hari pertama puasa Gua pengen sekarang belanja buat ke supermarket sama ke Asia supermarket Buat beli makanan buat buka puas hari ini gitu Jadi udah ikutin aja, kira-kira gua bakal buka puasa pake apa Dan puasa disini tuh sekitar 16-17 jam guys, jadi lama banget Jadi ikutin aja terus Jadi gua bakal kesana pake sepeda ini Sepeda ini tuh sepeda rental gitu Cuman kalo buat student itu gratis gitu Nah terus sebelum dipake, yang jelas Harus di-desinfectan dulu ininya, gagangnya Gitu Terus gua tuh ada appsnya gitu Jadi barcode-nya Tinggal di-scan Kalo udah di-scan Bentar Kuncinya aku buka sendiri Nah sekarang gua udah bisa pake sepedanya ini gue beli longan buat buka puasa karena gue suka banget guys sama longan beli dua sama harga terlebih dari sini gue bumbu sate biar mudah buat marinirnya sama ini ada serai oke guys jadi itu dia tadi belanja di toko asia gue nggak bisa ngasih lihat banyak-banyak karena di dalam itu susah gitu buat ngerekam jadi nggak enak juga terus biasanya dilarang gitu buat ngerekam jadi gue nggak ngerekam banyak ntar gue kasih lihat gue beli barang apa aja gitu nah jadi ceritanya mulai Senin kemarin itu toko-toko yang kecil-kecil udah boleh mulai buka lagi karena pemerintah Jerman berpendapat kalau curve-nya itu udah pattern gitu nah jadi kenapa hari ini tuh rame banget di luar jadi kalau kalian ke kota itu tuh rame banget di kota beneran rame banget gue juga sampai mikir ke kota apa enggak gitu nah tapi sekarang ini gue mau ke supermarket karena tadi udah selesai di toko asia dan ya mari kita lihat gue bisa beli apa aja di supermarket dan biasanya gue nggak bisa ngerekam apa-apa kalau gue di dalam supermarket jadi kita lihat aja ntar gimana oke guys jadi gue udah selesai belanjanya jadi tadi gue beli bayam baby spinach gitu terus juga daun bawang ada jamur sekarang gue mau pulang karena gue nggak mau menggunakan public transportation jadi gue jalan kaki aja lumayan jauh sih sebenernya dan gue juga bakal ngelewatin kota tengah kota karena mulai Senin kemarin seperti yang gue bilang tadi toko-toko kecil udah diperbolehin buka jadi gue pengen ngasih lihat ke kalian sepenuh apa sih di tengah kota Dortmund sekarang-sekarang ini gitu karena menurut gua lumayan full gitu jadi orang-orang udah mulai nggak stay at home banget sih cuman yaudah ntar kita lihat aja seramai apa di tengah kota gue juga penasaran karena dari Senin kemarin sampai hari ini sampai kemarin sampai hari kamis itu gua nggak pernah keluar rumah jadi gua nggak tahu seramai apa di kota gitu walaupun mulai hari Senin kemarin toko-tokonya udah pada buka jadi yaudah sekarang sambil lewat juga kan karena gua bakal lewat jalan tengah kota juga sambil gua kasih lihat ke kalian gimana sih kondisi sekarang gitu sambil ngabu-birit juga nih karena bener lagi nyampe rumah terus siap-siap buat buka walaupun buka puasa masih jam hampir jam 9 malam jadi hari ini bukanya jam 8.50 dan sekarang itu baru sekitar jam 2 lewat 15 menit jadi masih lama banget buka buka puasanya dan imsak itu kalau nggak salah kalau nggak salah kemarin atau tadi subuh itu sekitar jam 3.40 subuh jadi jam 3.40 gitu udah sekarang mari kita ke tengah kota nah sekarang gua udah ada di tengah kota Dortmund gitu jadi ini pemandangan tengah kotanya lumayan spisi tapi disana tuh lumayan full jadi toko-toko kecil kayak gini yang di samping-samping itu udah boleh buka lagi oke guys jadi itu dia tadi penampakan di tengah kota Dortmund ya lumayan rame menurut gua dibandingin beberapa minggu sebelumnya itu jadi lumayan rame banget hari ini dan karena mungkin cuasanya bagus juga jadi orang-orang tuh keluar gitu loh karena sekarang kan udah mulai masuk summer jadi cuasanya udah mulai hangat gitu dan orang-orang kan orang sini kan suka banget sama summer makanya pada keluar gitu dan menurut gua nggak terlalu banyak yang pakai masker tapi udah mulai beberapa orang Jerman pakai masker gitu jadi karena mulai hari Senin juga udah diwajibin pakai masker gitu sih makanya kenapa udah mulai ada orang yang pakai masker dan gua juga lagi mesen masker jadi masih nunggu nah jadi itu dia tadi video di luar dan sekarang saatnya kita balik ke rumah dan siapin makanan buat buka puasa nah gua sekarang udah nyampe di rumah sekarang mari kita lihat tadi gua belanja apa aja karena tadi di dalam supermarket sama di dalam toko Asia supermarket gua nggak bisa ngerekam banyak-banyak jadi gua sekarang bakal nunjukin gua udah belanja apa aja tadi di supermarket Asia sama di supermarket Jerman gitu jadi ini dia jadi kalau gua belanja itu biasanya gua bawa ransel sendiri biar gua nggak pakai kantong plastik gitu tadi gua tertarik banget jadi gua nemuin ada di supermarket kayak tempat orang Jepang gitu dan tulisannya ada dorayaki dorayaki gerinti maskerpon jadi ini gua penasaran banget ntar gimana rasanya terus gua beli ini ada bayam atau baby Spinat jadi anak bayam kalau di bahasa Indonesia jadi ada bayam terus gua beli kerupuk ini kerupuk udang karena gua suka banget makan pakai kerupuk dan menu hari ini tuh ayam bakar gitu dan ini ada jamur terus ada daun bawang dan apalagi oh ya ini ini tuh longan jadi kalau kalian kenal kalau gua di Batam dulu sama di Natuna sering banget beli longan kaleng ini terus ntar dicampur pakai es sama susu jadi enak banget rasanya itu buat eh takjil buka puasa hari ini terus ada ini kayak upy upy gitu tapi yang vegan jadi nggak pakai gelatin apa-apa terus ada apa namanya serai buat masak yang jelas terus oh iya gua ini longannya gua beli dua gitu guys dan oh ini ada bumbu marinit buat sate gitu takut-takut misalnya gua pengen bikin sate jadi gua udah ada marinitnya nah jadi itu aja barang-barang yang gua belanjain udah gua belanjain ntar gua bakal masak ntar gua bakal video jadi jadi karena sekarang itu sekitar 12 menit sebelum jam 3 sore jadi gua sekarang mau nyantai dulu dan gue bakal ngerekam podcast juga sekarang jadi pasti pas video ini online podcast gua udah jadi interlinknya gua taruh di bawah kalian harus dengerin podcast gua dan itu bakal gua taruh di spotify gitu nah jadi inter sekitar jam 6 sore atau 3 jam lagi sekitar 3 jam lagi baru gua bakal mulai masak buat buka puasa dan ya buat sahur juga sebenarnya cuman gua nggak tahu biasanya gua udah nggak sahur lagi karena kalau buka udah jam 9 atau jam 10 itu kenyangnya sampai jam 2 tuh masih kenyang sedangkan jam 3.40 atau 3.30 tuh udah imsak gitu jadi biasanya sih cuma minum doang sepanjang malam gitu yaudah bentar sampai ketemu lagi pas kita masak 2.000 tahun kemudian oke guys jadi sekarang udah jam 10 kurang 10 menit kurang jam 7 jadi ini tuh bentar lagi jam 7 malam dan kenapa aku telat sih kak kubur mau tidur jadi tadi niatnya mau masak jam 6 jadinya jam 7 udah nggak papa dan seperti yang gua bilang gua pengen masak ayam bakar dan bumbu hari ini di sponsor oleh sasa larasa karena gua lagi males banget buat masak pake bumbu beneran jadi udahlah gua masih ada bumbu jadi juga jadi gua bakal ngungkel ayamnya pake bumbu jadi ini terus ntar juga bakal masak sayur gitu dan seperti yang kalian lihat ini udah hampir jam 7 malam tapi masih seterang itu itulah kenapa alasan puasa di jerman tuh lama banget guys waaat karena jam segini juga mataharinya masih setinggi itu itu yaudah sekarang saatnya kita masak jadi disini gua ada ada ayam terus ini ada 500 ml air kayaknya ayam gua kebanyakan tapi masak bodoh masukin aja ke situ ke panci jadi sekarang masukin ayamnya ayamnya gede banget cuy ini ayam apa ya nggak tau terus yaudah abis itu gua masukin bumbunya gitu yaudah mari kita masak oke guys jadi sekarang kalian ungkep ayamnya asik bukan kalian gua sih atau kita ungkep ayamnya sampai ntar airnya udah kayak mengering gitu intinya sampai menyerap nah ntar gua juga bakal bikin bumbu yang lain juga sih sebenernya marinit dari resep nyokap gua sebelum dibakar gitu oke nah jadi gua ini lagi bikin marinasi kedua atau bumbu bakarnya gitu eksperimen ini tuh resepnya dari nyokap gua cuman gua nggak tau sebenernya cara masaknya gini apa nggak jadi bentukannya kayak gini guys nah ini gua masih ada gula merahnya jadi pake gula merah terus kecap manis terus gua kasih cabai juga jadi gua ada cabai kering bubuk pake cabai kering bubuk jadi gua ada cabai gitu jadi gua masukin cabai ke dalamnya terus dimasak sampai mengental dan ntar pas kalo ayam yang ini udah kelar kita taburin ini sama bumbu kecap cabai ini abis itu baru kita bakar di oven gitu gua penasaran banget bakal jadinya seperti apa terus kayak gua ini masak banyak jadi biar besok tuh nggak usah masak lagi tinggal bakar aja ayamnya udah jadi gitu jadi yaudah mari ikutin aja terus stay tune gua masak di rumah oke guys biar makan ayam bakar nggak seret harus ada sayuran sama kayak yang basa-basanya gitu jadi yang ada kuahnya nah disini gua udah nyiapin bayam sama campiongs atau jamur gitu buat dimasak nah jadi ini gua udah nyiapin bawang terus ada bawang putih juga terus ini ada daun bawang sama ini ada campiongs atau jamurnya ntar juga ada bayamnya jadi ntar bakal cuma bikin tumis sayur doang jadi ini bakal ditumis semua kasih air dikit garam lada hitam sama kecap manis sama pakai apa namanya saus tiram udah deh selesai gitu doang simple yaudah ayo masak nah sambil nunggu ayamnya kelar gua bakal nyiapin ini longan tadi terus ntar gua kasih susu terus gua masukin ke kulkas biar dingin jadi biar pas udah buka puasa minumannya juga udah jadi oke guys ini kayaknya ayamnya udah matang banget kematangan juga gua kayaknya rada salah gitu masaknya tapi not bad terus sekarang gua bakal masukin marinasi yang ini ke dalam sini habis itu baru kita bakar ayamnya udah terjadi ayamnya udah hampir jadi guys sekarang tinggal dibakar nah jadi ini ayamnya udah jadi bakal siap gua dipanggang terus ini sisanya ini tuh buat besok jadi gua tuh masak sekalian banyak biar besok gua usah masak-masak lagi gitu guys siap deh ayamnya udah dipanggang sekarang sambil nunggu ayamnya dipanggang gua bakal siapin kayak masak nasi terus masak sayur-sayuran yang tadi udah gua siapin gitu terus ini kan ada sisa dari kalian nunggak ayam nah ini bakal gua pake buat ntar ditumis sayuran gitu nah jadi kita bakal tumis bawang jadi ntar ada bawang putih juga sama daun bawang nah abis itu kita tumis ini campions atau jamurnya abis itu baru kita masukin bayamnya nah ntar biasanya kan pake air nah kalo gua ntar pake sisa dari ungkep ayam tadi sebagai kaldu gitu jadi lumayan kan udah ada kaldu jadi juga dari ayam gitu deh kayak ya 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 oke guys jadi sayurnya juga udah jadi udah selesai dan Masih ada sekitar 30 menit Sampai gue buka puasa Nah jadi masakan gue udah selesai Sayurnya udah selesai Ini disini ada sayurnya Terus nasi bentar lagi mateng Dan ayo kita lihat gimana sih Bentukan dari ayam bakar gue Mari kita lihat Nah ini ayam bakarnya Nikmat sekali Beneran kepanggang dan jadi Dan siap dimakan ntar Nah sekarang gue mau nunggu-nunggu buka puasa Sekarang gue bakal bersihin apa aja yang udah tadi gue kotorin Dan yudah ntar kita ketemu lagi pas gue lagi buka puasa Oh iya jangan lupa Kalian buat dengerin podcast gue Ntar linknya di bawah Ada podcast pertama juga Dan gue lagi ngadain Q&A di Instagram Ntar bakal gue bahas di Youtube Seputaran tentang tinggal di Jerman Dan kuliah di Jerman Jadi kalau kalian punya pertanyaan Kalian langsung aja datang ke Instagram Terlalu ini juga gue kasih di bawah Oke guys jadi sekarang itu udah jam 9 lewat 50 Jadi karena di Jerman itu gak ada suara azan Jadi kita buka puasanya lewat jadwal yang dikasih Sama masjid yang ada di daerah rumah gue gitu Dan disini ditulis kalau jam bukanya itu jam 20.50 Dan sekarang udah jam 20.51 Jadi gue buka puasa dulu ya Pakai ini pakai apa namanya Pakai longan yang tadi udah gue kasih lihat pakai susu Jadi Bismillahirrahmanirrahim Pakai ini pakai longan Jadi kalau orang sini gak tau longan Jadi mereka gangan leci Alhamdulillah enak banget Enak banget barat Dan itu aja video gue buat hari ini Terima kasih banget buat kalian yang udah ngikutin gue Dari tadi siang sampai sekarang buka puasa Jangan lupa buat di like Di share sama di subscribe di bawah Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya Lihat jam 9 malam baru mau gelap Jadi sebenernya udah mulai gelap gitu sih Udah kayak jam-jam maghrib di Indonesia gitu Sudah Itu aja dan Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax